Kriptogamik Botani Rasa ingin tahu yang tinggi oleh mahasiswa, serta kreativitas yang memadai. Kemudian, untuk dapat mendeskripsikannya secara jujur, menampilkan data sesuai dengan ciri atau karakteristik yang dimiliki objek pengamatan. Menyampaikan data hasil pengamatan sesuai apa adanya, respect for evidence, jujur, dan rasa ingin tahu, curiosity, ini adalah merupakan bagian dari indikator sikap ilmiah. Ada berbagai kajian tentang sikap ilmiah dan kaitannya dengan kemampuan pemahaman sains. Sikap ilmiah mengandung dua makna, yaitu attitude to science dan attitude of science. Pengertian pertama ini mengacu pada sikap terhadap sains. Sedangkan pengertian yang kedua mengacu pada sikap yang melekat setelah mempelajari sains. Nur Hasanah dalam Fitri 2019 Menurut Gokul Raj dan Maliga, Yadab dan Barati, sikap ilmiah secara operasional terdiri atas komponen rasionalitas, keingin tahuan, keterbukaan, objektivitas, penundaan ketutusan sampai menemukan bukti. Sikap ilmiah ini antara lain dapat terwujud dalam kegiatan praktikum. Karena menurut Wilfianto dalam Kusniati 2014, sains sebenarnya merujuk pada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di alam. Kegiatan praktikum dapat mengembangkan rasa ingin tahu, inovatif, kreatif, serta menemukan kejujuran ilmiah. Hamidah dan Aprilia dalam Fitri 2019 Pendidikan sains adalah pengajaran dan pembelajaran sains kepada siswa, mahasiswa tingkat sarjana atau orang dewasa pada masyarakat umum. Tujuan pendidikan penting dari sains adalah pengembangan literasi ilmiah yang tidak hanya mencakup pendidikan dasar dan menengah, Tapi bahkan untuk pendidikan tinggi tingkat sarjana, Dormali 2012 Diskusi yang cukup panjang mengenai tujuan pendidikan sains yang akhirnya mengarah kepada kesepakatan Bahwa pendidikan sains bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sains dan konstruksi pengetahuan ilmiah Serta mendorong tercapainya pemahaman ilmiah yang bertanggung jawab Holbrook dan Ranime 2007 Osborne Wellington 2007 Pembelajaran sains diharapkan mampu menumbuhkan karakter peserta didi Husniyati mencoba model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal Melalui rekonstruksi konsep-konsep sains yang pada akhirnya mampu menumbuhkan nilai karakter konservasi dari peserta didi Berkoits dan Simon 2003 Mengatakan bahwa perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat Ini telah melahirkan kebutuhan akan warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab Hal itu membawa implikasi penting bagi pendidikan pada umumnya Dan pendidikan sains pada khususnya Tidak cukup kita hanya menekankan pada isi atau kandungan ilmiah saja Tetapi kita juga harus menanamkan komponen pengetahuan, pemahaman, dan penyelesaian masalah yang ada dalam sains Itu dalam konteks agen moral Artinya jika sasaran pendidikan adalah mengedukasi manusia seutuhnya Maka pendidikan sains dan pendidikan karakter harus ditangani secara bersamaan Berkoits dan Simon 2003 Terkait dengan pengamatan dan eksperimen untuk memahami dan memperjelas konsep dalam pembelajaran sains Pada akhirnya ini nanti akan berwujud pada pembentukan karakter Pengembangan karakter tidak hanya dapat dimasukkan sebagai mata pelajaran Tetapi juga diintegrasikan dalam mata pelajaran Khususnya untuk pendidikan IPA dan pengembangan diri dan budaya Ajizi Prasetyo dalam Nugroho 2021 Dengan demikian penanaman dan pengembangan karakter baik antara lain Dapat juga diintegrasikan ke dalam panduan praktikum Agar mahasiswa memiliki pemahaman proses ilmiah yang lebih baik Tetapi panduan praktikum yang ada sekarang Belum secara eksplisit mengintegrasikan sikap ilmiah atau karakter kinerja Seperti ketelitian atau kecermatan dan kreativitas dalam proses sains Untuk itu, untuk mengetahui keberhasilan integrasinya diperlukan pengukuran Dalam tulisannya, Jubeidah 2019 menyatakan bahwa pengukuran karakter seseorang Itu cukup sulit karena sifat karakter memang kompleks Oleh karena itu, kehatian-kehatian diperlukan dalam setiap cara untuk mengukur karakter secara holistik Idealnya, penilaian merupakan bagian yang inherent dan transparan dari setiap kegiatan belajar dan mengajar Leskes 2002 Berbagai upaya telah dilakukan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa Sebagai konsekuensi dari pengalaman pendidikan yang dilaluinya Namun, dengan beragam tujuan, konteks, dan metode untuk menilai capaian pembelajaran itu Fungsi dan praktik penilaian bisa menjadi kabur Dan akibatnya, banyak program penilaian menjadi kurang menarik Kehilangan fokus Dan akhirnya redup karena kehilangan keefektifan atau relevansinya Jadi, kehatian 2012 Meskipun demikian, sebenarnya beberapa penulis telah memberikan panduan Mengenai proses penilaian capaian pembelajaran mahasiswa Ini seperti yang dikemukakan oleh Leskes, Wright 2005, Saski, Wall, Farop Yang menurut mereka merupakan suatu proses yang terdiri atas Pendefinisian capaian pembelajaran Kaitan antara capaian pembelajaran dengan aktivitas kurikulum Pengumpulan bukti yang relevan dengan capaian pembelajaran Dan penggunaan hasil untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa Menurut Andersen dalam Dewi 2017 Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur sikap atau rana afektif Yaitu metode observasi dan metode laporan diri Metode untuk observasi Penggunaannya berdasarkan asumsi pada karakteristik afektif Yang dapat dilihat dari perilaku atau perbuatan yang ditampilkan oleh peserta didi Untuk melakukan asesmen karakter Jubaidah 2019 mengusulkan bahwa ada tiga proses yang dapat dilakukan Yaitu mengevaluasi bagaimana budaya dan etos sekolah berkontribusi pada pendidikan karakter Yang kedua mengevaluasi efektifitas dan strategi pendekatan dari pendidikan karakter yang dilakukan Yang ketiga melakukan refleksi Refleksi diri pada karakter dan kebaikan pribadi yang dilakukan oleh siswa Hanya ada sedikit cara untuk mengukur kepasihan mahasiswa dalam menggunakan keterampilan pemahaman sains Untuk memecahkan berbagai skenario di dalam dan di luar kelas biologi pada tingkat sarjana Gormali 2012 Pengukuran menggunakan tes of scientific literacy skills Yang antara lain digunakan untuk mengukur keterampilan Mengenali metode penyelidikan dan mengarah kepada pengetahuan ilmiah JADNKED 2012 menyatakan bahwa asesmen pembelajaran pada tingkat sarjana Hendaknya melibatkan pengembangan moral Mampu membedakan apa yang benar Mampu membuat keputusan dan mengambil tindakan yang tepat Wartner 2019 telah mengembangkan pendekatan yang valid Untuk mengukur kompetensi berkelanjutan siswa Yang berorientasi pada kognitif, afektif, dan kompetensi kurikulum Demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!